Film dimulai dengan memperlihatkan seorang raja dari kerajaan Orea bersama pasukannya berpacu dengan kuda mereka menuju sebuah pegunungan Untuk membunuh seekor naga yang mengancam kerajaannya Sesampainya di sana pasukan tersebut turun menggunakan tali untuk memasuki sebuah buah di mana tempat naga tersebut berada Naga itu datang dengan penuh amarah dan nafasnya yang membara sehingga mulai membunuh satu persatu pasukannya Sampai yang tersisa hanya tinggal raja itu sendiri Ratusan tahun kemudian di sebuah negeri yang jauh, seorang putri kerajaan yang bernama Elodie sedang mengangkut kayu bakar bersama adiknya yang bernama Ploria Mereka berdua melakukan itu di saat kondisi kerajaan mereka yang sedang krisis pangan Tanah di wilayah kerajaan sangat gersang dan dipenuhi salju yang tak kunjung kering Elodie dan Ploria melihat kereta kuda yang sepertinya akan bertamu kepada kerajaan mereka Keduanya pun kembali untuk menemui ayah dan ibu tiri mereka yang terlihat sedang berbicara dengan seorang pendeta yang berbaju merah Pendeta tersebut memberikan surat dari ratu kerajaan Aurea Setelah pendeta itu pergi, ayah Elodie yang bernama Lord Byport membuka surat tersebut Dan melihat bahwa surat itu berisi lamaran pangeran Aurea kepada putrinya Elodie Apabila Elodie menerima lamaran tersebut Maka kerajaan Aurea akan memberi imbalan harta kekayaan kepada kerajaan mereka Bayport membujuk Elodie untuk menerima lamaran tersebut Mengingat kondisi ekonomi kerajaan mereka yang sedang buruk Elodie pun menerima lamarannya dengan terpaksa Keesokan harinya mereka berangkat menggunakan kapal menuju kerajaan Aurea yang terletak di sebuah pulau yang jauh Setelah menempuh perjalanan yang lama, mereka akhirnya sampai di waleh pulau Aurea Di sana mereka disambut oleh kabut tebal dan juga dua patung naga yang terlihat menyeramkan Setelah beristirahat sebentar di dermaga, keempat anggota keluarga itu dibawa ke istana kerajaan Sesampainya di sana, mereka disambut pelayan kerajaan yang membawa mereka ke kamar pribadi Elodie Pelayan itu memberitahu Elodie bahwa besok pagi dia akan mengantarkannya untuk bertemu dengan pangeran Henry Mereka semua meninggalkan Elodie dari kamarnya Elodie pergi ke jendela menara dan tidak sengaja melihat seorang gadis yang berada di menara sebelahnya Dengan tatapan penuh penyesalan Di malam harinya, Elodie tidak bisa tidur karena masih penasaran dengan wajah pangeran Henry Ketika Elodie melihat pemandangan hutan Aurea melalui jendela Tiba-tiba dia melihat cahaya api di kagi gunung Saat itu juga, angin kencang menerbangkan tirai kamar Elodie Dan Peloria masuk ke kamarnya Peloria bilang kalau dia tidak bisa tidur karena ternyata mereka berdua memikirkan ibunya yang sudah meninggal Keesokan harinya, Elodie menghadapi Ratu Isabel yang secara langsung memperkenalkan Elodie dengan putranya Henry Ratu Isabel meminta kepada Henry untuk mengajak Elodie jalan-jalan ke taman agar keduanya saling mengenal Elodie terlihat sangat senang melihat ketampanan dari pangeran Henry Henry kemudian mengajak Elodie berkuda untuk melintasi taman Saat mereka menikmati pemandangan, Elodie mengatakan kalau semalam dia melihat cahaya di pegunungan Henry pun menjelaskan bahwa kerajaannya masih memiliki ritual tahunan Yang mana akan terhubung kepernikahan di setiap keturunan kerajaan Aurea Sementara itu di istana, ibu tiri Elodie baru saja melihat Bypod dan Isabel berbicara tentang imbalan harta Dia pun menanyakan masalah pernikahan Elodie kepada Bypod Namun Bypod menolak untuk membahasnya dan mengatakan bahwa Ratu Isabel akan tetap memberi harta imbalan yang melimpah kepada kerajaan mereka Merasa ada yang aneh dengan perjanjian tersebut, ibu tiri pun pergi menemui Isabel yang sedang menyiapkan pernikahan Dia mulai basa-basi dengan berbicara tentang hubungan antar kerajaan setelah pernikahan Namun bukannya disambut baik, Isabel malah terlihat tidak suka dengan ibu tiri itu dan menghina keluarganya Isabel tidak hanya menyebut nama Elodie dengan Eloise, tetapi juga menunjukkan sikap yang mencurigakan Hal ini membuat ibu tiri Elodie curiga kalau pangeran Henry akan menikahi dua putri sekaligus Yaitu Eloise dan Elodie Tidak terima putrinya akan disakiti, ibu tiri menemui Elodie dan memintanya untuk berpikir lagi sebelum acara pernikahan dimulai Namun sebelum ibu tiri sempat memberitahu tentang kecurigaannya, Bypod datang dan menyuruhnya pergi dari kamar Elodie Hari pernikahan pun tiba, Elodie didandani dengan cantik dan kemudian pergi ke taman untuk memulai pernikahannya dengan Henry di hadapan banyak orang Setelah acara pernikahan selesai, mereka berdua pergi ke tempat ritual dengan kereta Henry membawa Elodie ke kagi gunung, tempat ritual kerajaan diadakan Sesampainya di sana, Elodie terkejut melihat para peserta ritual memakai topeng aneh yang membuat suasana di sana menjadi mencekam Namun Elodie berusaha untuk menenangkan dirinya Ratu Isabel memulai ritual dengan memberikan koin emas kepada Elodie dan mulai menerangkan bahwa sebelum Raja pertama membangun kerajaan di pulau tersebut Raja menemukan penghuni pertama di pulau itu, yaitu Sang Naga Naga itu sangat susah untuk dibunuh sehingga Raja membuat perjanjian dengannya Perjanjian tersebut adalah menyerahkan ketiga dari putri Raja tersebut kepada Naga untuk pengorbanan Agar Naga itu mau memberikan setengah pulaunya untuk kerajaan Horea Ritual ini dilakukan untuk memperingati pengorbanan dari ketiga putri Raja pertama mereka Ratu Isabel kemudian menggores telapak tangan Elodie dan Henry Dimana darah Elodie dicampur dengan darah Henry Hal ini menandakan bahwa Elodie kini menjadi bagian dari keturunan kerajaan Horea Elodie melemparkan koin emas tadi ke dalam jurang sesuai arahan dari Ratu Isabel Henry kemudian menggendong Elodie untuk kembali melintasi jembatan sebagai syarat ritual terakhir Henry meminta kepada Elodie untuk menutup matanya dan mempercayainya Namun saat Henry berada di tengah jembatan Dia meminta maaf kepada Elodie dan tiba-tiba melempar Elodie ke dalam jurang Terungkaplah bahwa ritual itu adalah ritual pengorbanan Di saat Elodie sadar dari pingsannya dia berteriak meminta tolong Elodie mencoba memencet jurang tetapi dinding jurang terlalu licin Elodie pun terus berteriak untuk meminta pertolongan Tetapi teriakannya malah membangunkan sang naga Saat itu juga Elodie melihat banyak sekali permata Yang artinya sudah ada banyak korban yang dijadikan tumbal sebelumnya Elodie dikejutkan dengan cahaya api yang muncul dari dalam gua Dia mengambil ranting pohon sambil mendekati sumber cahaya tersebut Yang ternyata berasal dari burung walet yang terbakar Elodie mengambil burung walet yang terbakar itu Dan tidak lama kemudian ratusan burung terbang yang terbakar Dan jatuh beramburan di hadapan Elodie Hal ini membuat Elodie penasaran Mengapa burung-burung tersebut terbakar Saat Elodie menyebut nama ibu Sesosok naga tiba-tiba muncul mendekati Elodie dari belakangnya Kemudian Elodie bersembunyi di balik pilar Naga itu ternyata bisa berbicara Naga itu memberitahu Elodie bahwa kerajaan Aurea mempunyai hutang Yang mana setiap generasi kaum Aurea harus mengorbankan putrinya kepadanya Sang naga juga mengungkapkan bahwa setiap wanita yang dikirim ke gua ini Memiliki bau darah bangsawan Aurea Tetapi sebenarnya bau tersebut disebabkan Tercampurnya darah keturunan bangsa Aurea dengan korban Sang naga kemudian mulai memburu Elodie dengan semburan apinya Namun Elodie berhasil menghindar dengan masuk ke dalam sebuah terowongan Disanalah Elodie menemukan mayat Eloise yang ternyata telah menjadi korban sebelumnya Meskipun berhasil lolos Kaki kiri Elodie terkena api yang mengakibatkan luka bakar Elodie merobat gaunnya untuk menutupi luka bakar pada kakinya tersebut Elodie kemudian menyalakan lampion kecil dan mulai menjelajahi gua tersebut dengan merangkak Sampai akhirnya api di dalam lampion tersebut redup Dan dia pun berjalan dalam kegelapan Elodie melihat sumber cahaya berwarna biru Sambil beristirahat sebentar dia melepaskan cincin pernikahannya dan membuangnya Elodie mencoba melompat melewati jurang untuk sampai ke sumber cahaya biru tersebut Dan hampir saja jatuh terpleset tapi dengan segera mengeluarkan pisau untuk bertahan Ketika berhasil melewati jurang itu Elodie melihat cahaya biru tersebut disebabkan oleh maluk mirip lintah yang jumlahnya sangat banyak Karena lampu lampion yang Elodie bawa sudah mati Dia pun menggunakan lintah biru tersebut menjadi sumber cahaya untuknya Elodie yang kelahusan kemudian minum air beku yang menetes dari langit-langit gua Namun siapa sangka ternyata sang naga sudah berada di atas air beku tersebut Dan mulai menyeburkan api ke arah Elodie Beruntungnya Elodie berhasil lolos dengan masuk ke dalam gua yang lain Di dalam gua inilah Elodie menemukan sisa baju korban sebelumnya Dan daftar nama-nama para korban Seperti Victoria, Fatima, Artemis, Guineper, dan masih banyak nama lainnya Hanya di dalam ruangan gua inilah sang naga tidak bisa menjangkaunya Elodie kemudian memutuskan untuk beristirahat di dalam gua tersebut Sayangnya Elodie tidak bisa tidur karena dihantui oleh para korban Yang menyebutkan bahwa bangsa Aurea telah berbohong Di saat itulah Elodie terbangun dan melihat luka bakar di kakinya Dikerumuni oleh linta biru yang dibawanya Ketika Elodie menyikirkan linta tersebut Ternyata linta itu menjembukan luka bakar Elodie dengan sangat cepat Elodie pun menempelkan linta itu ke luka di tangannya Dan benar saja dalam hitungan detik luka Elodie langsung sembuh Setelah itu Elodie menemukan peta yang dibuat oleh Victoria dalam dinding gua Dalam pikiran Elodie, Putri Victoria mungkin berhasil lolos dari gua ini Tanpa pikir panjang Elodie pun mulai berjalan mengikuti arahan peta tersebut Setelah mengukir namanya sendiri pada dinding gua Dia sampai di lubang keluar yang dikeliling oleh batu kristal yang tajam Elodie memungkus telapak kaki dan tangannya dari sobekan baju yang dipakainya Selain itu, Elodie juga menemukan makota Putri Victoria Dan menggunakan makota itu untuk memanjat lubang tersebut Saat sedang memanjat, tiba-tiba sang naga muncul dari bawah Hal ini membuat kaki Elodie terpeleset dan hampir terjatuh Namun Elodie tidak menyerah dan terus melanjutkan memanjat Sampai akhirnya dia tiba di lubang keluar gua Ketika Elodie pergi ke mulut gua, ternyata jalannya buntu Elodie sekarang berada di puncak gunung yang membuatnya menangis Karena tidak mempunyai harapan lagi Tidak lama kemudian, dia mendengar suara kuda dari bawah gunung Elodie melihat empat orang penunggang kuda Ketika Elodie berteriak meminta tolong, naga itu datang Di saat akan membakar Elodie, terdengar teriakan dari Bipod Memanggil nama Elodie, membuat naga itu pergi Tidak harus diberikan Tidak harus diberikan Tidak harus diberikan Tidak ada jalan keluar Pintas Apa ini? Ternyata ayahnya datang untuk menyelamatkan Elodie Ketika Elodie kembali menuju ayahnya Dia tidak sengaja menemukan tiga bayi naga yang sudah mati membatu Dari sinilah terungkap alasan mengapa Raja Pertama di pulau itu membuat perjanjian dengan naga tersebut Ratusan tahun lalu, saat Raja Aurea Pertama mendatangi sarang naga Dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh tiga bayi naga yang baru saja menetas Hal itu membuat sang naga marah Sehingga dia membuat perjanjian dengan Raja Pertama Aurea Untuk menebus kesalahannya dengan mengirimkan putri dari keturunannya untuk dijadikan tumbal Elodie kemudian melihat ayahnya berteriak memanggil namanya bersama tiga orang prajuritnya Salah satu dari mereka hanyalah sebagai petunjuk jalan Tidak lama kemudian, sang naga datang dan membunuh dua prajurit ayahnya Sedangkan orang yang menjadi petunjuk jalan itu memilih untuk bersembunyi Baiport mencoba melawan naga tersebut Tapi tentu saja Baiport bukan tandingannya Baiport dengan mudah dikalahkan Naga itu menyuruhnya memanggil Elodie untuk datang Tapi dia menolaknya Bahkan ayahnya berteriak kepada Elodie Karena begitu menyesal telah menukar putri kesayangannya dengan harta Di saat naga itu menusuk tubuh Baiport dengan kukunya Elodie tidak sengaja membuat suara Sehingga naga tersebut mencari Elodie yang bersembunyi di balik pilar Sebelum naga itu menemukan Elodie Pandangannya teralihkan oleh suara dari orang yang menjadi petunjuk jalan ayahnya Setelah naga itu pergi untuk memburu orang tersebut Elodie menghampiri ayahnya yang sedang sekarat Sebelum ayahnya meninggal Dia menyuruh Elodie untuk naik ke atas melarikan diri Setelah naga itu membunuh orang yang menjadi petunjuk jalan Dia melihat Elodie yang sedang naik ke atas pegunungan menggunakan tali Dia pun menyemburkan apinya ke arah Elodie Tetapi Elodie berhasil lolos dan segera pergi melarikan diri dengan menaiki kuda Naga itu mengejarnya sampai keluar dari gua dan menyemburkan api kepada kuda tersebut Namun Elodie sebenarnya turun dari kuda tersebut dan bersembunyi di bawah batu Kaburnya Elodie membuat naga itu marah karena baru pertama kalinya ada korban yang berhasil selamat Cahaya merah membara terlihat di awan karena semburan api dari naga tersebut Hal itu membuat Ratu Isabel sadar kalau Elodie berhasil selamat Isabel dengan segera mendatangi kapal dan menculik Floria yang akan menjadikannya sebagai pengganti untuk Elodie Keesokan harinya Elodie yang bersembunyi di balik batu segera keluar dan berjalan menuju kapal yang sudah menunggunya di Dermaga Tapi dalam perjalanannya dia bertemu dengan ibu tirinya yang memberitahu bahwa Isabel telah membawa Floria untuk menggantikannya Tanpa pikir panjang Elodie pun pergi ke sana untuk mencegah Isabel Namun sayangnya Elodie terlambat Isabel sudah mencampur darahnya sendiri dengan Floria dan melemparkannya ke jurang Elodie sampai di gunung itu dan mendengar teriakan Floria yang berada di bawah jurang Elodie menggunakan tali jembatan untuk turun ke dasar jurang Tapi naga itu telah membawa Floria ke sarangnya Elodie memotong rambutnya dan memasang perangkap untuk mengalihkan perhatian naga itu Kemudian dia mengambil pedang ayahnya sambil berjalan ke sarang naga tersebut Setelah naga itu pergi dari sarangnya Elodie yang bersembunyi di sana langsung mendatangi Floria untuk menyadarkan dan membantunya bersembunyi Di saat naga itu kembali Elodie mendodongkan pedang ke mata naga itu Sambil menceritakan yang sebenarnya terjadi Tapi naga itu tidak mempercayainya Sampai akhirnya naga itu menyemburkan apinya ke arah Elodie Beruntungnya Elodie masih bisa selamat karena dia terjatuh ke kebuangan air Dia kemudian sembunyi di balik batu Floria melemparkan pedang ayahnya Di saat Elodie akan mengambil pedang Naga itu lebih dulu menangkap Elodie Tapi Elodie melakukan perlawanan dengan menusukan belati ke mata naga tersebut Dan naga itu juga menusuk Elodie dengan kukunya Elodie kemudian mengambil pedang ayahnya dan berhasil menusuk kaki naga tersebut Ketika naga itu berjalan dengan satu kakinya Elodie melihat dinding berombak yang dapat memantulkan angin Elodie pun memancing naga ke dinding tersebut Dan memintanya untuk membunuhnya dengan api Saat naga menyemburkan api Elodie langsung melompat Sehingga api tersebut memantul dan mengenai kepala naga itu sendiri Akhirnya naga pun roboh dan berhasil dikalahkan Elodie kemudian memberitahu naga tersebut Bahwa selama ini dia dibohongi oleh bangsa Orea Dimana para wanita yang dikirim ke sini bukanlah putri dari keturunan bangsa Orea asli Melainkan putri kerajaan lain yang dicampur darahnya dengan bangsa Orea Kemudian naga tersebut meminta Elodie untuk membunuhnya Tetapi Elodie menolak dan malah menyembuhkan luka naga itu dengan linta biru Naga tersebut akhirnya sadar dan mulai berteman dengan Elodie Elodie kemudian kembali ke istana Orea Dimana Isabel sedang menikahkan Henry dengan putri kerajaan lain Yang akan dijadikan tumbal berikutnya Elodie menekati sang putri dan memintanya untuk segera pergi sambil membawa keluarganya Elodie juga menyuruh orang-orang yang bukan keturunan Orea untuk pergi meninggalkan istana Saat itu juga sang naga muncul di atas dengan penuh amarah Elodie berjalan dan pergi dari sana Di saat naga mulai menyemburkan api membakar Isabel dan seluruh keluarganya Dia juga membakar seluruh istana Orea Di hari berikutnya Elodie, Floria, dan ibu tirinya kembali untuk pulang ke kerajaan mereka Bersama sang naga yang terbang mengiringi kapal mereka Dan film pun berakhir You're the only person I trust to look after our people mother Enough to get us through this freeze and the next We will run it together You can't be serious But I am Terima kasih hasil